Komisariat daerah atau komda kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI Kaltara hingga saat ini belum menemukan adanya KIPI serius yang terjadi dalam pelaksanaan vaksinasi pelajar usia 12 tahun hingga 17 tahun. Ketua Komda KIPI Kaltara, Franky Sintoro mengatakan, berdasarkan laporan yang dirinya terima sejauh ini, temuan KIPI pada pelaksanaan vaksinasi pelajar masih kategori KIPI non-serius di mana penanganannya tidak membutuhkan perawatan dari dokter ahli. Sejauh ini dalam pelaksanaan vaksinasi pelajar, pihaknya hanya menemukan KIPI non-serius sehingga dirinya berharap hingga selesai pelaksanaan vaksinasi untuk pelajar, tidak ada temuan KIPI serius. Terkait mengapa perlu dilakukan vaksinasi terhadap pelajar, hal tersebut dilakukan sebagai langkah mendukung rencana pemerintah terkait pelaksanaan pembelajaran tetap muka atau PTM. Ada pun dalam pelaksanaan vaksinasi pelajar, vaksin Sinovac menjadi pilihan untuk digunakan, karena berkaca dari pelaksanaan vaksinasi sebelumnya, di mana dari semua vaksin, hanya vaksin Sinovac saja yang memberikan KIPI non-serius. Jan Nuryansyah melaporkan